Sabtu pagi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise kunjungi keluarga anak korban pembunuhan di Sorong, Papua Barat. Tangis pun tak bisa tertahan saat bertatap muka dengan orang tua korban. Yohana Yembise imbau warga untuk waspada terhadap lingkungan sekitar agar kejadian seperti ini bisa dihindari. Para orang tua, saya ingatkan, ini sudah termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang kami buat membeli dunia anak-anak, orang tua harus waspada hati-hati karena data yang masuk ke kita, kecerasan terhadap anak, itu dilakukan oleh keluarga dekat sendiri. Selasa 10 Januari 2017, Kejia Mamangsa ditemukan tewas mengenaskan di dalam kubangan lumpur aliran sungai di sekitar kediamannya. Setelah penyidikan, diketahui korban diperkuasa lebih dulu sebelum dibunuh. Ketiga pelaku merupakan tetangga korban, yakni Ronald, Lewianus, dan Nando. Mereka telah diamankan polisi dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal Pembunuhan KUHP dengan ancaman hukuman sekitar 15 tahun. Kristo Lilifna melaporkan untuk NER.